Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian berjumpa lagi bersama bapak dalam video pembelajaran geografi Pada video kali ini bapak akan membahas materi tentang pengertian dan karakteristik desa Oke kita mulai dulu dari pengertian desa Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah Dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen Selain itu penduduknya sebagian besar bermata pencaharian di bidang agraris Nah jadi dari pengertian ini 3 poin yang bisa kita catat Yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk yang rendah Kemudian interaksi sosial yang bersifat homogen Dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian di bidang agraris Nah dari 3 poin ini kita berlanjut ke karakteristik desa yang berkaitan dengan pengertian tadi Karakteristik yang pertama adalah main lane ratio cukup besar Artinya perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan itu sangat besar Dimana tingkat kepadatannya rendah Kemudian yang kedua lapangan kerja dominan di sektor pertanian Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian tadi bahwa penduduk mata pencaharian sebagian besar di bidang agraris atau pertanian Lalu yang ketiga hubungan antara warga desa masih sangat erat Istilah lain disebut dengan paguyuban atau gemensyap Biasanya paguyuban ini lahir dari dalam diri individu Ditandai dengan rasa solidaritas dan identitas yang sama ya Seperti dari pengertian tadi homogen Kemudian ciri yang keempat adalah memegang teguh tradisi yang berlaku Jadi di pedesaan warga desa ini sangat memegang erat tradisi Erat istiadat yang berlaku di lingkungannya Untuk lebih jelasnya Bapak tampilkan disini gambar yang mewakili 4 karakteristik tadi Yang pertama adalah main lane ratio yang cukup besar Bisa kalian lihat gambar disitu Dimana jumlah penduduk atau jumlah pemukiman itu sedikit ya Atau lebih kecil dibandingkan dengan luas lahan Kemudian karakteristik yang kedua Tadi mata pencahariannya dominan di bidang agraris atau pertanian Lalu yang ketiga hubungan antara warga desa ini masih sangat erat Bersifat paguyuban Bisa dilihat disitu penduduk desa bergotong royong ya Memindahkan salah satu rumah dari warganya Dan ini sudah jarang sekali kita lihat ya Kemudian karakteristik yang keempat adalah Masih memegang tradisi ya Masih memegang tradisi dengan teguh Contoh disini adalah tradisi atau adat jawa Ya istilahnya disebut dengan Tradisinya disebut dengan pedaksinten ya Merupakan sebuah upacara adat jawa ya Yang diselenggarakan untuk bayi yang berusia kurang lebih 8 bulan Nah tradisi-tradisi seperti ini Biasanya di pedesaan itu masih sangat dijaga Masih sangat dipegang erat ya Masih selalu dilaksanakan Oke dari karakteristik desa Selanjutnya kita ke unsur desa Terdapat tiga unsur desa Yaitu daerah, penduduk, dan tata kehidupan Nah daerah ini terdiri atas tanah-tanah yang produktif maupun yang tidak produktif Serta penggunaannya ya Kemudian berkaitan dengan lokasi, luas, batas ya Yang merupakan lingkungan geografis tempat Nah ini merupakan unsur desa Ya unsur desa yang merupakan daerah Lalu yang kedua tadi penduduk Ini meliputi jumlahnya Kemudian pertambahannya Kepadatannya ya Dan penyebarannya Serta mata pencariannya Dan yang ketiga tata kehidupan Ini meliputi pola pergaulan ya Dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa Seperti yang di karakteristik tadi ya Gotong royong ya Dimana penduduknya Hubungannya ini bersifat paguyuban Itu unsur desa ya Unsur penting desa Selanjutnya Adalah potensi desa Nah potensi desa ini Diberakan menjadi dua Potensi fisik dan non-fisik Untuk potensi fisik ini yang berkaitan dengan Dengan fisik ya Wujud fisik Disini ada tanah Air, iklim, ternak, dan manusia Tanah Sudah jelas merupakan sumber Mata pencarian ya Dari Kemudian sumber bahan makanan Lalu Sebagai tempat tinggal juga Kemudian air ini sebagai sumber irigasi Untuk kegiatan pertanian Dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Lalu iklim ini sebagai salah satu pendukung Dari kegiatan agraris Maupun maritim ya Kemudian yang berikutnya adalah ternak Ini sebagai sumber tenaga Kemudian bahan makanan Dan juga bisa menjadi bahan pendapatan ya Bagi peternak-peternak yang ada di desa Kemudian manusia Ini sebagai sumber tenaga potensial Nah itu adalah potensi fisik desa Nah potensi non-fisik Yang pertama ini ada masyarakat Kemudian lembaga-lembaga sosial Pendidikan Lalu aparatur desa Nah yang dimasukkan masyarakat disini adalah Masyarakat yang hidup berdasarkan gotong royong Dan ini merupakan suatu kekuatan dalam membangun desa Makanya ini masuk ke potensi non-fisik Lalu lembaga-lembaga sosial dan pendidikan Ini dapat memberikan bantuan sosial Dan bimbingan terhadap masyarakat desa Kemudian aparatur desa Ini untuk menjaga ketertiban Keamanan dan kelancaran Jalannya pemerintahan desa Seperti kepala desa Sekretaris desa Dan aparatur desa lainnya Nah itu merupakan potensi desa Selanjutnya kita ke latihan soal Berikut ini merupakan faktor yang menyebabkan Men-lain rasio di pedesaan cukup besar Opsinya A. Setiap keluarga di pedesaan memiliki anak yang banyak B. Semakin bertambahnya pemukiman di pedesaan C. Jumlah dan pertumbuhan penduduk desa rendah D. Luas lahan pertanian semakin berkurang E. Adanya ruralisasi Nah faktor yang menyebabkan men-lain rasio Di desa cukup besar Artinya perbandingan antara jumlah penduduk Dengan lahan cukup besar Yang besar disini adalah lahannya Sedangkan jumlah penduduknya sedikit Maka dari kelima opsi ini Yang menunjukkan jumlah penduduk sedikit Adalah opsi yang mana Saya cek ke satu persatu yang A Yang lainnya menunjukkan bahwa Jumlah penduduknya banyak ya Karena disini memiliki banyak Memiliki anak yang banyak Berarti A bukan Kemudian B. Semakin bertambahnya pemukiman di pedesaan Semakin bertambahnya pemukiman Berarti menunjukkan semakin banyaknya penduduk Berarti B juga bukan C. Jumlah dan pertumbuhan penduduk desa rendah Nah yang ini menunjukkan jumlah penduduknya rendah Ya karena pertumbuhannya juga rendah Maka jawabannya yang benar adalah yang C Nah kita cek yang D sama E ya Supaya jelas juga Yang D ini salah ya Karena loseran pertanian semakin berkurang Ini artinya lahannya berkurang ya Berarti perbandingannya jadi kecil Bukan besar Lalu yang E adanya ruralisasi Ini juga salah Ruralisasi itu adalah Perpindahan penduduk kota menuju ke desa Yang akibatnya nanti penduduk desa bertambah Berarti yang E juga bukan Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Yang C Oke cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami ya Terima kasih yang sudah menyimak Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!